Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur Dapil 1 Zilawati mengajak masyarakat untuk menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat bahu-membahu, melakukan penjagaan dini, dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Dalam upaya membantu pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, anggota DPRD Tanjung Jabung Timur Dapil 1 Zilawati mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dengan rajin mencuci tangan. Zilawati mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan dengan mengambil langkah menyediakan tempat cuci tangan di masing-masing rumah. Gerakan cuci tangan ini harus dilakukan bersama, mulai tingkat RT hingga ke kabupaten. Agar menjadi optimal, pada kesempatan ini Zilawati mengapresiasi warga yang secara mandiri telah menyediakan tempat cuci tangan demi mencegah penyebaran virus corona. Zilawati berharap wabah virus corona cepat berlalu sehingga perekonomian masyarakat dapat kembali stabil. Insya Allah dan kita juga mengimbau kepada masyarakat kita semua, semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan masyarakat saya himbawkan untuk menjaga kebersihan dengan dijaganya kebersihan. Insya Allah mudah-mudahan COVID-19 ini cepat wabah ini cepat terhenti dan tidak berlarut sehingga ekonomi masyarakat kita stabil kembali. Mardiana yang merupakan warga RT 02 Keluran Sabak Ulu, Kecamatan Muara Sabak Timur menuturkan, sudah sejak 2 bulan dirinya menyediakan tempat cuci tangan di depan rumah. Hal ini dilakukan Mardiana karena wilayah tempat tinggalnya merupakan permukiman padat penduduk sehingga harus ekstra melakukan pencegahan virus corona secara mandiri. Ini sejak kapan gak kita menyediakan cuci tangan? 2 bulan sudah, supaya bersih dan manu-manu cuci tangan, supaya jangan virus corona masuk. Berarti kita sudah antisipasi sejak dini kak ya? Iya, iya. Rama Admiral Jek TV melaporkan